Ya halo, selamat datang di segmen Ngaduburit Ngaduburit adalah segmen ngawur, ngabuburit atau ngabuburit ngawur atau ngaduburit Anyway, hari ini gue lagi-lagi memiliki sebuah pikiran dan pertanyaan yang begitu mengganggu di pikiran gue selama ini Dan anehnya pikiran ini kenapa harus datang di bulan suci Ramadan Pikiran yang mengganggu kali ini adalah ngeliat Raisa di bulan Ramadan itu bikin batal puasa atau enggak Seperti biasanya, lagi-lagi gue menemui salah satu orang yang menurut gue memiliki pemikiran yang luas, open mind Ya, siapa lagi Bang Jono Gue datangi dia seperti biasa dan berkata Bang, Bang, Bang Dan begini jawaban dia soal ngeliat Raisa di bulan Ramadan bikin batal puasa atau enggak Eh Bang, maaf-maaf aja nih Lu lagi, lu lagi Gue nanya lagi dong Nanya apaan? Gini nih, pertanyaan ini penting nih Ini jawabnya serius dong Oke Ini mau tanya Bang enggak Waktu bulan Ramadan nih Bang Bulan-bulan puasa nih Sekarang nih Kalo ngeliat Raisa tuh bikin batal puasa enggak ya? Hmm Iya enggak lah Ngeliat Raisa bulan puasa batal mana ya adik Mana ada kan? Emang Raisa bisa lu telan? Lu apa-apa masuk tenggorokan? Kagak ada kan? Yaudah Gitu aja mesti tanya, begong Kagak Bang Bener juga tapi ya Iya, siapa dulu? Eh, 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 bang Jono Gak batal sih Memang kan gak ada yang lewat tenggorokan tuh ya Bener sih, bener sih Gak batal jadi ya Nah ini baru cocok nih Sip, sip, sip Oke deh Nggak sih Bang? Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan lagi-lagi gue gak percaya begitu aja kepada Bang Jono Walaupun menurut gue jawaban dia kali ini lebih masuk akal Lebih make sense Tapi gue gak mau mengambil sebuah keputusan atau sebuah jawaban Hanya dari satu sumber saja Gue juga mau dari sumber-sumber Sumber-sumber yang lain Dan lagi-lagi gue teringat kepada salah satu seorang youtuber ustadz Atau ustadz youtuber Yang gue liat live streamnya beberapa waktu yang lalu Langsung saja gue buka HP, gue telpon Dan gue bertanya Halo takasalaikum Eh, kita udah dapet penelpon lagi belum sih? Udah ada, udah ada Siapa? Mas Aziz Mas Aziz Yang tadi Lah nelfon lagi dia Ntar channel ini isinya Mas Aziz doang Ya jadi gak apa-apa, gak ada lagi nelfonnya Malum lah Subscribernya baru satu Itu kan anak saya tadi Subscribe Kamu jangan lupa subscribe ya Eh, udah terhubung Ya walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Eh, tat boleh tanya lagi gak nih? Oh Mas Aziz Ya Ada apa mas? Gimana? Pertanyaannya Tat, kalau Waktu bulan puasa nih Ya kan? Kita naik motor Ngeseng kanan Belok kiri tuh Itu kira-kira bikin battle puasa gak ini? Pasti coba di video ini kan ya Eh, oke Oke, gue udah subscribe, tat Padahal gue dislike Eh, iya tat Eh, iya pasti Dan like, comment, share, and subscribe Syukron, syukron Pasti Udah gue report sih Eh, iya tat, iya tat Eh, enggak Tadi temen ngomong Oh iya, iya tat Mas, iya tat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ya dari Mas Aziz lah bertanya Beliau bertanya Ketika bulan Ramadan Kita melihat Raisa Apakah itu dapat membatalkan ibadah puasa kita atau tidak? Masya Allah pertanyaan sungguh mulia Allah menyuruh kita menjaga hati, jaga mata, jaga pikiran Ketika kita menjaga ibadah puasa Tanpa sengaja Kita melihat aurat wanita Masya Allah Itu tidak mengetahukan puasa Karena kita tidak sengaja Kecuali Na'udzubillah Ketika kita sengaja Membuka Atau sengaja kita melihat Atau mencari Aurat-aurat Wanita Masya Allah Na'udzubillah Ibadah puasa kita akan batang Kita hanya akan mendapatkan lapar Jadi sahabat muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Kita harus menjaga hati, jaga mata, jaga pikiran Menjaga mata, menjaga hati, menjaga pikiran Menjaga perilaku Ya Allah Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merungki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawaban-jawaban dari mereka membuat gue semakin bingung Membuat gue semakin sadi Ditambah lagi Raisa habis tunangan Bersama Amis Daud Amis apa Amis? Amis, Amis Amis Daud Hal ini membuat peluang gue semakin kecil untuk bersama Raisa Dan membuat jomblo-jomblo di Indonesia semakin patah hati Tapi gue tetap positive thinking aja Selama bendera kuning belum berdiri di rumah Raisa Masih akan banyak cara untuk bersamanya Anyway, di pertanyaan tadi Ngeliat Raisa di bulan Ramadan bikin batal puasa atau enggak? Dari jawaban-jawaban mereka Gue dapat menyimpulkan satu hal Bahwa ngeliat Raisa di bulan Ramadan Itu bikin batal puasa Kalau kalian ngeliatnya sambil olahraga tangan Jadi ngeliatnya habis buka puasa aja ya Itu